Intro Halo selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Anisha Dasuki Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif Sebagai pembuka iNewsroom hari ini kami memiliki informasi unjuk rasa Meminta hitung ulang di Pilek Dapil 5, Pemekasan, Jawa Timur Terperakhir ricuh, pendemo dan polisi yang berjaga saling dorong akibat salah paham Gericuhan terjadi karena ada tangan salah satu pendemo yang sedang berorasi Mengenai muka polisi yang berjaga dan langsung dibalas dengan pukulan Aksi saling dorong pun tidak terelekat Kedua pihak pun akhirnya sama-sama menahan diri hingga keributan berhasil direda Sebelumnya masa memaksa masuk ke dalam gedung PKP RI Tempat dilakukannya rekapitulasi hasil pemilu 2024 untuk Kabupaten Pemekasan Mereka meminta agar dilakukan penghitungan suara ulang Tak hanya itu, pendemo juga menghalau siapapun untuk masuk ke gedung Menurut Kapolres Pemekasan, pihaknya sudah meminta maaf kepada salah satu orator yang terkena pukul Dari Pemekasan, Jawa Timur, Deddy Prianto, iNews, melaporkan Penghitungan surat suara DPRD Kota Bekasi di kantor PPK Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi berujung ricuh Kericuhan terjadi karena adanya dugaan keberpihakan dari PPK Kecamatan Bekasi Timur Kericuhan masing-masing saksi dari caleg DPRD Kota Bekasi Dari Partai PDI Perjuangan dengan petugas PPK Kecamatan Bekasi Timur Terjadi di Balai Rakyat Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Terekam kamera warga Adung lu terjadi di saat proses rekapitulasi penghitungan suara Legislatif DPRD Kota Bekasi Masing-masing saksi dari caleg Partai PDI Perjuangan Men sinyalir adanya keberpihakan dari panitia PPK Kecamatan Bekasi Timur Kepada salah satu calon legislatif Hingga diduga terjadi penggelembungan suara Itu di C1 saya, C1 hasil saya Menimbulkan bahwa salah satu caleg di nomor setiap Angkanya setiap Tapi pas di plano, angkanya melambut Saya yang merasa berdiri di pantai saksi partai Saya yang berpihak kepada caleg Partai PDI Saya mau memperflake Tuntutan saya Membuka kontak suara PPK Kecamatan Bekasi Timur menyampaikan Bahwa gesekan yang terjadi bukan karena penggelembungan Tapi ketidaksesuaian dengan C hasil salinan para saksi Dan plano acuan utama Pada dasarnya gesekan tersebut bukanlah berkenaan Dengan adanya penggelembungan suara Melainkan gesekan tersebut Adanya ketidaksesuaian Antara C hasil salinan yang dipegang para saksi Dengan C hasil plano Yang menjadi acuan utama Meski sempat dihentikan sementara Namun saat ini PPK Kecamatan Telah melanjutkan penghitungan surat suara Untuk legislatif di tingkat provinsi Dari Bekasi, Jawa Barat Rahmat Hidayat, Ainews, melaporkan Sejumlah warga di Kecamatan Rupit Menggelar aksi demo Di simpang 4 jalan lintas Sumatera Kabupaten Muaratara Sumatera Selatan Berujung ricuh Masa mendesak KPUD Muratara Mengakhiri pleno rekapitulasi tingkat kabupaten Dan segera menetapkan hasilnya Aksi demonstrasi masa yang mengatas Namakan masyarakat perwakilan Rupit Dan Lawang Agung ini Memanas dengan membakar ban bekas Di jalan lintas Sumatera Kabupaten Muaratara Sumatera Selatan Minggu siang Selain membakar ban bekas Masa juga mendirikan tenda Dan mengancam akan memblokade Jalan lintas Sumatera Bila tuntutan mereka Tidak dipenuhi oleh KPUD Muratara Masa mendesak KPU Muratara Segera ketok palu pleno rekapitulasi Agar tidak ada pembukaan kotak suara Di desa beringin Rupit Jika terjadi buka kotak suara Di TPS tersebut Maka mereka juga akan mendesak Membuka kotak suara Di desa Noman Baru Yang diduga terjadi Penggelembungan suara Kami minta keadilan yang sekarang Ketokan palu Kami mau memperkenalkan Pemimpin rakyat kami Apabila tidak ada Ketokan palu pada hari ini Maka kami kasih jeda waktu Sampai jam 12 Apabila tidak ada Ketokan palu Maka akses Jalan lintas Sumatera Kami tutup Sejumlah aparat gabungan Dikerahkan guna Mengantisipasi hal yang Tadi inginkan Petugas gabungan Mengimbau kepada warga Untuk tidak melakukan Pemblokiran jalan Karena banyak pengendara Yang melintas Menggunakan jalan lintas Sumatera Dari Muratara Sumatera Selatan Sudirman Ainyus Melaporkan Menduga ada kecurangan Seorang caleg DPR RI Di Sumenap Jawa Timur Mengamuk Caleg petahanan Tersebut bahkan Mengancam akan membunuh Anggota panitia Pemungutan kecamatan Caleg DPR RI Dari Partai Amanat Nasional Selamet Aryadi Mengamuk Saat mendatangi Kantor panitia Pemungutan kecamatan Lenteng Sumenap Jawa Timur Caleg petahanan ini Menduga ada kecurangan Dalam proses penghitungan suara Ia datang bersama Sejumlah anggota Tim suksesnya Dan mengancam Akan membunuh Panitia PPK Yang bertugas Video ini pun viral Di media sosial Dan mengundang Ragam tanggapan warganet Ini semua dana Mana Pak Biasa kan Karena hari ini Memang rekabifikasi Dari kabupaten Ini sudah Berlangsung Dan barangkali Ada Apa Hal Caleg ya Talon Yang merasa Dididikan Ya gak apa Nanti kita Simkronkan di Kabupaten ini Untuk hal-hal yang Barangkali ada Dugaan-dugaan Sebagai itu Karena ada Dugaan penyelimbungan Itu kemarin Yang sempat Peredar itu Dan itu terjadi Di internal partai Tidak dengan Partai lain Hanya saja Di internal saksi Di PPK Lenteng itu Semua saksi Sudah Sementara itu DPW PAN Jawa Timur Sudah menegur Selamet Aryadi Namun Selamet tidak Dijatuhi sanksi Sebab Menurut DPW PAN Anggotanya itu Marah bukan Tanpa alasan Melainkan Hanya ingin Mengawal suara Dan membela Hak-haknya Dari Sumeneb Jawa Timur Abdul Rahim Ainyus Melaporkan Perolehan Suara partai Solidaritas Indonesia Yang mendadak Meroket Hanya dalam Hitungan hari Menggemparkan publik Politisi PSI Channel Tanjil Akan menggugat Pihak-pihak Yang dianggap Telah memfitnah PSI Sementara Komisioner KPU Meminta masyarakat Menunggu hasil Rekapitul Resmi KPU Publik Digemparkan Dengan perolehan Suara partai Solidaritas Indonesia Yang mendadak Melejit Hanya dalam Kurun Waktu Tiga Hari Hingga Minggu Siang Di situs Resmi KPU Perolehan Suara Partai Berlambang Mawar Ini Telah Menyentuh Angka 3,13% Sementara Pada Hasil Hitung Cepat Atau Quick Count Sejumlah Lembaga Survei Suara PSI Lebih Sedikit Dari Real Count KPU Litbang Kompas Mencatat PSI Meraup 2,81% Suara Adapun Foxpol Mencatat PSI Meraih 2,93% Suara Sebelumnya Kamis 29 Februari 2024 Data Real Count KPU Menunjukkan PSI Mengantongi 2,86% Atau 2,171,907 Suara Kemudian Sabtu 2 Maret 2024 PSI Berada Di angka 3,13% Atau 2,402,268 Suara Ini artinya Suara PSI Bertambah 230,361 Suara Hanya dalam 3 hari Yang diperoleh Dari 2,240 TPS Pengamat Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhan Nudin Muhtadi Turut Mengkritisi Anomali Perolehan Suara PSI Melalui Cuitan Di akun X Burhan Berpesan Kepada PSI Untuk Menerima Lapang Dada Ketimbang Berhasil Lolos Ke Parlemen Namun Menimbulkan Delegitimasi Terhadap Hasil Pemilu 2024 Anomali Tidak Hanya Terjadi Di PSI Tetapi Juga Partai Gelora Baik PSI Dan Gelora Keduanya Merupakan Partai Koalisi Pengusung Capres Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto Dan Gibran Rakabuming Raka Politisi PSI Seril Tanzil Menegaskan Pihaknya Tidak Pernah Melakukan Jual Beli Suara PSI Juga Akan Menempuh Jalur Hukum Untuk Menggugat Pihak-pihak Yang Dianggap Telah Memfitnah PSI Jadi Menurut Saya Kita Janganlah Berpegang Pada Statement Sepihak Seperti itu Apalagi Membawa-bawa Nama PSI Jadi Saya Rasa Gini Kalau Memang Ditemukan Ada Kecurangan Atau Ketidakkuasan Ada Mekanisme Melaporkan Secara Hukum Bukti-buktinya Laporkan Secara Hukum Jadi Saat Ini Yang Mbak E Kami Memang Informasikan Sepertinya Orang Hanya Gerah Dengan PSI Padahal Saya Hitung Kita Naik Cuma 0,5% Kecil Sekali Mbak Itu Angkanya Saat Ini PSI Akan Menggugat Orang-orang Yang Membawa Narasi Menfitnah PSI Melakukan Kecurangan Kalau Memang Yang Mengatakan Itu Tidak Membawa Bukti Tentunya Kami Akan Troses Hukum Sementara Itu KPU Menyebut Pihaknya Masih Belum Memahami Lonjakan Suara Tersebut Dan Meminta Masyarakat Menunggu Hasil Rekapitulasi Suara Resmi KPU Sebelumnya Dalam Berbagai Kesempatan PSI Percaya Diri Partai Yang Dipimpin Putra Bungsu Presiden Jokowi Kaya Sang Pangarap Ini Akan Lolos Melenggang Kesenayan Adapun Ambang Batas Parlemen Untuk Masuk Ke DPR RI Parpol Harus Mengantongi Minimal 4% Suara Sah Nasional Tim Liputan Ainews Melaporkan